Seekor ular kobra ditemukan berada di pekarangan rumah warga di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Ular dengan bisa mematikan emis udara memikir panjang 2 meter, akhirnya diamankan petugas pemadam kebakaran agar tidak melukai warga. Seekor ular kobra kedapatan bersembunyi di lubang pekarangan rumah warga di Jalan Haji Nimin, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu siang. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan dari warga langsung berusaha memancing ular keluar dari tempat persembunyiannya. Tak membutuhkan waktu lama, petugas akhirnya berhasil menangkap ular kobra ini. Untuk mengevakuasi ular dengan bisa mematikan ini, petugas pemadam kebakaran sektor Cengkareng harus menggunakan peralatan khusus yakni helm, kacamata, sarung tangan, dan alat penjepit ular. Kacamata digunakan karena kobra dapat menyemburkan bisa yang berbahaya bila terkena mata. Selanjutnya ular kobra ini akan diserahkan ke Jakarta konservasi animal rescue untuk dilepasliarkan ke habitatnya. Dan Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.